Dan putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan uji materi tentang sistem pemilu proporsional terbuka ini memang menuai atensi dari publik. Nanti kami juga akan terutama mengirimkan atau memantau beberapa titik terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini ada beberapa titik yang akan kami pantau. Yang pertama selain di Mahkamah Konstitusi juga ada dari kantor KPU Republik Indonesia, ada dari Nasdem Tower, dan juga ada dari kantor DPP-PDI Perjuangan. Nah sementara itu kalau di Mahkamah Konstitusi sendiri di bagian dalam di ruang sidang Pelionok ini masih belum terlihat ada kegiatan namun bagaimana dengan di luar. Kita akan memantau situasi terkini di luar gedung Mahkamah Konstitusi. Ada rekan Sosa Hutape yang akan melaporkan langsung situasi di luar Sosa bagaimana situasi di luar saat ini apakah ada pergerakan masa yang akan ikut mengawal hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Selamat pagi Iqbal dan juga Pemirsa. Nah seperti kita ketahui bersama bahwa memang pada hari ini Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk melakukan sidang dengan agenda pembacaan putusan atas gugatan judicial review undang-undang pemilu khususnya terkait dengan sistem pemilu yang dicantumkan dalam pasal 168 ayat 2 yaitu sistem proporsional. Dimana sistem proporsional yang selama ini kita tahu adalah sistem proporsional terbuka namun berdasarkan gugatan yang diajukan oleh sejumlah orang atau sejumlah pihak ini meminta agar MK dapat mereview kembali dan mengubahnya menjadi sistem proporsional tertutup. Nah terkait dengan hal ini menyadari bahwa atensi publik sangat besar untuk perkara ini. Maka Mahkamah Konstitusi melalui jurubicaranya Fajar Laksono pun telah melakukan koordinasi bersama dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk melakukan peningkatan keamanan. Tidak hanya di dalam gedung saja tetapi juga untuk area luar gedung Mahkamah Konstitusi. Untuk gambaran seperti apa sih peningkatan pengamanan yang berlangsung jelang pembacaan putusan yang dicatalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada pagi ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa saat ini untuk situasi arus lalu lintas yang berada di depan gedung MK tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat terpantau sudah mulai ditutup untuk arah dari selatan menuju ke utara yaitu dari arah Sudirman-Tamrin yang akan bergerak menuju ke arah Harmoni. Namun untuk arah sebaliknya dari arah utara menuju ke arah selatan yaitu dari Harmoni yang menuju ke arah Sudirman ataupun Tamrin masih dibuka untuk umum dan masih terlihat adanya pantauan dari arus lalu lintas yang mengalir dan belum ada terlihat adanya peningkatan pengamanan yang cukup signifikan seperti turunnya personil keamanan. Fajar Lasono juga mengatakan bahwa terkait dengan peningkatan pengamanan jelang pembacaan keputusan ini bukan merupakan hal asing atau hal baru di Mahkamah Konstitusi. Mengingat bahwa memang setiap kali ada perkara yang diputus dan disadari bahwa ini mengundang atensi publik dan dinilai mempunyai potensi adanya tercipta suatu kerusuhan ataupun ketidakamanan maka secara otomatis Mahkamah Konstitusi melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Polda Metro Jaya yaitu pihak kepolisian untuk meningkatkan pengamanan di sekitar gedung MK maupun di dalam area pembacaan ataupun ruang pembacaan keputusan tersebut. Dan rencananya untuk pembacaan sidang atas perkara nomor 114 tahun 2022 ini akan diturunkan setidaknya penambahan atau secara keseluruhan personil keamanan yaitu sebanyak 200 hingga 300 personil dari pihak kepolisian. Dan kami pun sudah melihat sejak pukul 8 tadi sudah ada mobil dari pihak kepolisian dalam hal ini Korps Brimob yang tiba di halaman gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan sudah mulai bersiap untuk melakukan pengamanan dan tadi berdasarkan wawancara yang kami lakukan juga bersama dengan personil keamanan bahwa nantinya proses siaga dari teman-teman personil keamanan ini akan mulai diaktifkan atau mulai diturunkan menjelang pembacaan atau tepatnya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan sampai dengan saat ini kami juga masih menanti kedatangan dari para pihak yang turut diundang sejak 3 hari lalu hadir sesuai dengan sistem beracara di pengadilan yaitu 3 hari sebelum pembacaan putusan akan diundang para pihak diantaranya seperti DPR, pemerintah dan juga pihak terkait namun kami belum melihat di depan gedung MK dari pihak-pihak tersebut ada yang hadir dan masuk ke gedung MK dan untuk kita ketahui bersama bahwa pada hari ini selain membacakan putusan atas perkara nomor 114 tahun 2022 mengenai gugatan judicial review atas undang-undang pemilu khususnya terkait dengan sistem pemilu MK juga dicatwalkan akan membacakan 5 putusan perkara yang lain diantaranya seperti undang-undang perkebunan dan juga undang-undang lalu lintas kita nantikan bagaimana jalannya sidang pada hari ini kembali ke Iqbal terima kasih sosok melaporkan langsung dari luar gedung MK konstitusi